Kecelakaan mau tunggal terjadi di Kabupaten Seregen pada Rabu 24 Agustus segera pukul 13 lebih 20 waktu Indonesia Barat Tribuners. Kecelakaan ini tepatnya terjadi di Jalan Ringrot Utara di pertengahan sawah Dusun Mekarsari, Kelurahan Lora, Kejamatan atau Kabupaten Seregen. Kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah mobil Toyota Kejang dengan nomor polisi A1448JT. Kanit Gakum Satu Lantas Polres seragir mengatakan mobil tersebut melaju dari arah barat menuju timur dan diduga karena sopir mobil tersebut kurang konsentrasi. Ada Septiana Ayu Lestari, wartawan Tribun Solo yang tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang Septi, silakan dengan laporannya. Baik Nila, selamat siang Tribuners. Sebenarnya, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2022 kemarin, telah terjadi kecelakaan maut, kecelakaan tunggal yang disebabkan kurang konsentrasinya sopir mobil Toyota Kejang dengan nomor polisi A1448YT. Ketelakaan tersebut tepatnya terjadi di Jalan Ringrot Utara di pertengahan sawah Dusun Mekarsari, Kelurahan Lora, Kejamatan dan Kejamatan Seregen, Kabupaten Seregen. Di mana awalnya mobil tersebut melaju dari arah barat menuju ke timur atau dari arah Solo menuju ke Ngawi. Namun, di lokasi kejadian diduga sopir tersebut kurang konsentrasi hingga menyebabkan mobil tersebut oleng ke kanan dan menghantam pohon yang ada di pinggir jalan. Kecelakaan tersebut tidak sampai membuat kemacetan jalan dikarenakan memang jalan di ringkut atau lingkar luar itu sendiri. Menurut Kasat Lantas Polres Ragen yang diwakili oleh Kanit Gakum, Kasat Lantas Polres Ragen, Ibda Irwan Marfianto mengatakan bahwa kejadian tersebut menyebabkan seorang penumpang yang ada di dalam tersebut atas nama Sujarno berusia 45 tahun, warga Desa Jati, Kecamatan Sumerlawang, Kabupaten Seregen, meninggal dunia. Dan seorang sopir yang diketahui bernama Sajio, 59 tahun, warga Desa Jati, Kecamatan. Sumberlawang Kabupaten Seregen juga dalam kondisi sadar hanya mengalami luka saja. Kejadian tersebut di mana seorang sopir mengalami dahi sopek, dada nyeri, lutut kaki kiri nyeri, dan dalam keadaan sadar dan kini masih dirawat di area Suwadi, Prionagora Seregen. Sedangkan penumpang meninggal dunia karena mengalami kepala belakang robek, hidung, dan mulut, mengeluarkan darah, dagu, robek, tulang kesukanan patah, dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Diketahui, berdasarkan informasi dari relawan PMI Kabupaten Seregen, mengatakan bahwa penumpang tersebut meninggal dunia karena terjebit badan mobil yang ringsek saat akibat kejadian tersebut. Dan setelah kejadian itu, sopir dilarikan di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan korbannya meninggal dunia dibawa ke instalasi kamar jenazah area Suwadi, Prionagora Seregen. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!